Sekarang ini Islam telah menjadi salah satu agama dengan jumlah penganut terbesar di dunia Menurut data yang dilansir dari worldpopulationreview.org Jumlah umat Islam di seluruh dunia mencapai lebih dari 2 miliar Yang menjadikannya sebagai agama dengan jumlah pemenuk terbanyak kedua setelah Kristen Menurut prediksi dari lembaga riset Pew Research Center atau PRC di Amerika Serikat Islam diproyeksikan akan menjadi agama terbesar di dunia pada tahun 2075 Hal ini diprediksi akan terjadi seiring dengan terus meningkatnya jumlah kelahiran di keluarga muslim Perlu untuk kamu ketahui, Pew Research Center atau PRC adalah lembaga riset sosial non-partisan yang berbasis di Amerika Serikat Didirikan pada tahun 2004, pusat penelitian ini berfokus pada penyediaan data dan analisis terkini Mengenai isu-isu sosial, budaya, agama, dan politik Tujuan utama Pew Research Center adalah untuk memberikan informasi yang andal kepada masyarakat Para pengambil keputusan dan media supaya dapat memahami tren dan dinamika dalam masyarakat global Riset yang dilaporkan oleh The Guardian menyebutkan bahwa dalam dua dekade mendatang Jumlah bayi yang lahir dari keluarga muslim diperkirakan akan melebihi jumlah bayi yang lahir dari keluarga Kristen Secara keseluruhan, jumlah orang yang tak beragama juga diprediksi akan mengalami penurunan Yang disebabkan oleh berkurangnya kelahiran di kalangan mereka Analisis dari PRC mengeroti pergeseran demografi dalam penganut agama Di mana populasi di dunia bagian selatan terus meningkat Sementara populasi Kristen cenderung menua dan mengalami penurunan Pew menyebutkan bahwa perubahan demografi ini disebabkan oleh jumlah usia muda Yang lebih banyak di kalangan muslim Serta tingkat kesuburan yang relatif tinggi pada populasi muslim Pada tahun 2030 sampai 2035 Diprediksi bahwa jumlah kelahiran bayi muslim akan mencapai 225 juta jiwa Melebihi jumlah bayi Kristen yang hanya sekitar 224 juta jiwa Selanjutnya, pada tahun 2055 dan 2060 Selisih jumlah kelahiran antara muslim dan Kristen diperkirakan akan meningkat menjadi 6 juta Dengan kelahiran di kalangan muslim mencapai 232 juta jiwa Sedangkan kelahiran di keluarga Kristen sekitar 226 juta jiwa Di Eropa, tingkat kematian populasi Kristen jauh melampaui tingkat kelahiran Dan PRC memproyeksikan bahwa pola ini akan terus berlanjut dalam beberapa dekade ke depan Walaupun usia muda dan kesuburan umat Kristen di Sub-Sahara Afrika relatif sangat tinggi Umat Kristen sendiri sudah menyumbang 37% angka kematian global dalam beberapa tahun terakhir PRC juga mencanat bahwa tingkat kelahiran pada populasi yang tidak beragama relatif sangat rendah Hanya menyumbang 10% dari total kelahiran di dunia Walaupun mereka punya 16% dari total populasi Akibatnya, jumlah individu yang tidak mengidentifikasi diri dengan agama tertentu Yang disebut sebagai nonce, difredisi akan mengalami penurunan Pada periode 2055-2060, hanya 9% bayi yang lahir dari ibu yang tidak beragama Sementara 70% lebih berasal dari kalangan Muslim dan Kristen Dengan Islam mencapai 36% dan Kristen 35% TRC juga menunjukkan bahwa individu yang tidak beragama Cenderung berkumpul di negara-negara dengan populasi yang lebih tua dan tingkat kesuburan yang rendah Seperti China, Jepang, Eropa, dan Amerika Utara Sebaliknya, agama-agama dengan banyak pengalutnya cenderung terkonsentrasi di negara-negara berkembang Karena tingkat kelahiran yang tinggi di kawasan tersebut